Halo, jumpa lagi. Ini adalah video ketiga dari mata kuliah sistem operasi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas komponen-komponen yang ada pada sebuah PC atau komputer desktop. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang komponen-komponen yang ada dalam laptop. Bagi yang baru bergabung, pada video ini kita tidak akan membahas definisi dan fungsi dari setiap komponen hardware, karena ini sudah pernah dibahas pada video pertama. Linknya ada di kolom deskripsi. Ini adalah laptop yang akan kita cek isinya. Laptop ini keluaran tahun 2014, jadi sudah 6 tahun ya. Tipe-nya adalah Lenovo G4070. Prosesornya Core i5 generasi keempat. Ini dual-core dengan kecepatan 2.4 GHz. Sebagai perbandingan, tahun 2020 ini generasi CPU Intel yang terbaru adalah generasi ke-10. Jadi ini sudah beda 6 generasi CPU-nya. Meskipun sudah 6 tahun, ini masih lumayan cepat untuk sekedar coding atau main game yang ringan-ringan, karena RAM-nya sudah saya tambah dari 4 GB menjadi 8 GB, dan harddisk-nya yang semula itu harddisk biasa diganti menjadi SSD dengan kapasitas 256 GB. Bagi teman-teman yang belum tahu, SSD adalah singkatan dari Solid State Drive. Tergantung dari harddisk-nya itu sendiri, dia kurang lebih bisa 5-20 kali lebih cepat daripada harddisk biasa. Nah, kenapa bisa lebih cepat? Karena harddisk biasa itu menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, dan ada head-nya ya, untuk membaca atau menulis data. Nah, piringannya ini berputar dan head-nya akan bergerak ke sana kemari untuk mengakses data. Proses pergerakan inilah yang akan membuat dia lebih lambat. Sedangkan kalau SSD, teknologi yang digunakan di dalamnya itu mirip dengan yang dipakai pada sebuah flashdisk, tapi versi yang lebih cepat lagi ya. Sehingga tidak ada pergerakan mekanik di situ, yang pada akhirnya akan membuat proses pengaksesan data jauh lebih cepat daripada harddisk biasa. Nah, kelemahannya adalah harganya tentu saja lebih mahal daripada harddisk biasa untuk kapasitas yang sama. Ini adalah mainboard-nya, dan bisa dilihat komponennya lebih kecil-kecil daripada yang ada di komputer biasa. CPU-nya itu yang ini, berada di bawah headsync atau pendingin ya. Kemudian ada satu lagi komponen yang terhubung dengan headsync yang sama. Yang ini, ini adalah VGA Ati Radeon seri M230 buatan AMD. Nah, sebenarnya di dalam chip CPU yang ini, Core i5, sudah ada juga VGA internal. Cuma memang performanya agak kurang kalau untuk main game, sehingga saat itu saya mencari laptop dengan VGA tambahan. Nah, untuk laptop yang lama, permasalahannya biasanya berada di bagian sini ya. Biasanya ada banyak debu yang menempel pada kipas dan headsync, sehingga CPU kepanasan. Jadi sesekali, ini harus dicek juga, dicopot, dan dibersihkan jika perlu. Ini kita copot dulu. Cara melepasnya bisa berbeda-beda tiap laptop ya, tapi pada intinya sama saja sih. Cukup melepas skrup yang terpasang pada kipas, dan kemudian kita copot kabel kipas yang terpasang pada motherboard. Nah, skrupnya sudah selesai dicopot. Sekarang kita copot kabelnya. Ini harus hati-hati. Bagian dalam ini perlu dibersihkan ya. Saya sendiri biasanya membersihkannya menggunakan cotton bud. Kemudian kalau terlalu lama tidak dibersihkan, bagian ini biasanya tersumbat juga. Sudah mulai ada debu di sini, bisa kita lihat. Pada bagian bawah. Saya pernah melihat beberapa kasus di mana bagian ini penuh dengan debu, saking penuhnya sehingga udara panasnya tidak bisa keluar. Dan akhirnya CPU-nya kepanasan. Nah, gejalanya kalau kepanasan biasanya laptop suka mati sendiri ketika CPU-nya bekerja berat seperti kalau kita main game. Kemudian untuk Northbridge, untuk CPU Intel seri ini yang Core i5 generasi keempat, itu sudah diintegrasikan dalam CPU-nya sendiri. Dan Southbridge-nya juga tidak kelihatan. Kayaknya ada di sebelah sisi sebelah atau sisi atas ya. Jadi di balik ini masih ada banyak komponen. Cuman ini tidak saya bongkar lagi. Karena sudah saya lem, gara-gara terlalu sering dibongkar. Jadi ada casing-nya yang rusak. Sehingga seharus di lem. Dan akhirnya sekarang sulit dibongkar lagi pada bagian atasnya. Komponen selanjutnya adalah RAM. Kita coba copot ya. Caranya kedua pengait yang di samping ini ditekan sampai dia lepas. Ini mereknya Kingstone. Ukurannya tidak tercantum. Mungkin sudah copot ya. Tapi ini RAM ukurannya 8GB dan jenisnya masih DDR3. Ini kalau kita bandingkan dengan RAM dari komputer desktop yang tadi. Kurang lebih ukurannya setengah dari RAM untuk komputer desktop. Kita coba pasang lagi. Caranya mudah. Tinggal dimasukkan ke slotnya. Ini kalau kebalik tidak bisa ya. Dimasukkan kemudian ditekan sampai ada bunyi klik. Ya satu lagi. Ini DVD-nya harusnya ada di sini. Tapi sudah saya copot. Ya. Ini DVD-nya. Ini sudah saya gantikan dengan harddisk. Menggunakan alat yang namanya HDD Caddy. Sehingga totalnya ada 2 harddisk di dalam laptop ini. Saya lepas dulu HDD Caddy-nya. Ini adalah HDD Caddy-nya. Dan ini bisa kita pasang harddisk biasa maupun SSD. Kebetulan di sini terpasang sebuah SSD merek Kingston. Nah ukurannya 256GB. Ini harganya bervariasi. Ada yang Rp35.000an. Ada yang sampai ratusan ribu. Selain itu ukurannya juga ada dua macam. Ada yang slim dan ada yang biasa. Nah untuk memastikan dia cocok atau tidak dengan laptop kita. Itu harus kita konsultasikan dengan pihak yang penjualnya ya. Selanjutnya kalau kita perhatikan. Di sini ada sebuah papan sirkuit kecil. Dan dia terhubung dengan dua buah kabel. Ini adalah Wi-Fi Card plus Bluetooth. Ini adalah kabel antena ya. Di mana antenanya terpasang dekat layar. Kita bongkar dulu ya. Ini adalah kedua kabel yang tadi. Dan salah satunya itu menuju ke sini. Ini adalah antena pertama ya. Dan satu lagi itu ke atas. Kita lihat. Ini adalah antena kedua. Jadi di laptop ini ada dua antena Wi-Fi-nya. Untuk layarnya itu sendiri dia terhubung melalui sebuah kabel. Nama konektornya adalah konektor EDP. Embedded Display Port. Nah generasi sebelumnya nama konektornya adalah LVDS. Nah jenis-jenis konektor yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa kita lihat lebih detail di website ini. Laptopscreen.com Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Tapi bisa dilihat bahwa konektor EDP itu sendiri ada dua macam ya. Ada yang 30 pin. Bentuknya seperti ini. Ini untuk resolusi sampai Full HD ya. Full HD. Jadi konektor EDP itu ada sejak tahun 2014. Kemudian ada juga konektor EDP yang 40 pin. Dan yang 40 pin itu ada dua macam juga ya. Ada yang Touch. Ada yang QHD+. Jadi ini kalau yang Touch otomatis digunakan untuk layar yang ada touchscreen-nya. Sedangkan yang QHD+. Itu digunakan untuk resolusi QHD. Dan ke atas ya. Atau bahkan 4K. Kemudian disini disampaikan bahwa Konektor 40 pin untuk Touch itu tidak bisa ditukar dengan yang 40 pin QHD. Meskipun konektornya sama tapi tidak boleh ditukar. Karena ada pinnya yang berbeda. Kemudian untuk laptop yang keluaran yang sebelum 2014. Itu menggunakan konektor LVDS ya. Cuma disini tidak ditampilkan seperti apa. Kita bisa searching ya. Konektor LVDS. Image. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini beda dengan EDP tadi. Nah sayang sekali untuk bagian atas dari laptop ini tidak bisa saya bongkar. Karena itu sudah terlanjur saya lem. Jadi komponen yang ada di atas juga itu sendiri sih tidak terlalu banyak yang menarik ya. Adanya cuma keyboard dan touchpad dan beberapa komponen motherboard. Jadi ya tidak apa-apalah kalau kita tidak bahas itu. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Pada video selanjutnya kita akan lanjut ke materi mengenai struktur sistem operasi. 선 cari. Temp-tepat. Terima kasih.